Dan kita tangkap yang memproduksi heavy water dan kipik pisang. Dari hasil operasi tersebut kita bisa menangkap tiga orang yang ada di depok. Itu adalah pemilik akun, pemilik rekening, dan juga bagian yang bertugas nanti untuk menjual. Barang-barang yang sudah sampai di depok. Kemudian kita tangkap dua orang yang ada di Kaliangking, Magelang, yaitu memproduksi kipik pisang. Kemudian kita tangkap dua orang lagi di Kotorono yang memproduksi heavy water dan kipik pisang. Dan satu orang yang kita tangkap di bangun tapan ini. Dari delapan orang yang berhasil kita anggankan ini, masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai pengelola akun media sosial. Ada yang berperan sebagai pemegang rekening. Ada yang berperan sebagai pengambil hasil produksi dan penjaga gudang pemasaran. Kemudian ada yang sebagai pemproduksi atau pengolahnya. Dan juga sebagai distributornya. Dan kita saat ini masih juga mengejar untuk beberapa orang di PO lainnya yang masih akan kita cari dan kita tangkap. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent. Terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.